Hari ini penyidik Paris Krim, Abes Polri, menjadwalkan pemeriksaan perdana untuk Kiflan Zain. Kiflan Zain ditetapkan sebagai tersangka makar dan kasus berita bohong. Kiflan Zain tiba di Paris Krim sekitar pukul 10.35 waktu Indonesia Barat dengan didampingi kuasa hukumnya Juju Purwantoro. Hari ini merupakan pemanggilan keduanya. Kiflan mengaku siap untuk menjalani pemeriksaan hari ini dan ia pun menyatakan siap apabila selama pemeriksaan penyidik menyatakan dirinya bersalah. Kuasa hukum Kiflan Zain sempat menyatakan bahwa telah mengklarifikasi kepada penyidik bahwa tidak ada niatan makar dalam unjuk rasa 9 Mei lalu. Sudah siap. Sudah siap. Yang kita menyerahkan diri, semuanya kita serahkan kepada penyidik dan kepada negara. Menurut terminologi negara saya begini, harus begini, saya melakukan langkah-langkah sesuai dengan yang saya lakukan bahwa ini adalah benar, jujur, benar dan adil. Kalau saya nyatakan bersalah, ya saya menerima apa aja. Tuduhan makar itu kira-kira tercuali gak? Terima kasih. Terima kasih.